Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fasal tentang hukumnya Solat berjamaah Solat berjamaah bagi laki-laki Di dalam solat maktubah, solat wajib Selain solat jumlah, hukumnya adalah Sunnah Mu'akkad, menurut pendapat Ki Musannid dan Imam Abdul Karim Yang bernasabkan Rafiq bin Khadij Al-Suhadi Wal-Asrahu'in dan Nawawi Adapun menurut kol yang asrah Menurut Imam Al-Nawawi Imam Sharafuddin Yahya yang berkebangsaan Nawak Beliau berpendapat bahwa hukumnya Solat berjamaah adalah Dan seorang makmum bisa menemukan Fadilah jamaah Atau mungkin dikatakan Solatnya berjamaah bersama Imam Untuk selain solat jumlah Selama Imam Belum Uluk Salam yang pertama Meskipun dia tidak duduk bersama Imam tersebut Adapun Amal jama'atu fil jum'atif farudu'aini Walatah suluh bi'abwalla min ra'atif Adapun solat berjamaah Di dalam solat jum'ah Itu hukumnya adalah farudu'ain Dan menurut dalam babnya Adalah merupakan salah satu syarat sahnya Jum'atan Walatah suluh dan tidak sah Artinya belum dinilai Sah jamaahnya Ketika tidak minimal satu rokaan Artinya Jama'ah dalam solat jum'ah Itu minimal Menemukan solat jama'ah bersama Imam Itu minimal satu rokaan Dan wajib bagi seorang makmum Untuk niat bermakmum Atau dia niat ikut kepada Imam Dan tidak wajib Menentukan siapa orang yang menjadi Imam Melainkan cukup Dia bermakmum terhadap orang yang hadir Meskipun dia tidak mengenalnya Apabila justru menentukan dan salah Maka hukumnya solatnya batal Jadi disini pasal menjelaskan tentang Hukum-hukumnya solat berjamaah Adapun hukumnya solat berjamaah Bagi laki-laki Dalam solat maktubat Untuk selain solat jum'ah Itu hukumnya sunah batal Jadi kenapa disini Imam Ibn Qasim al-Ghozi Beliau mengkhususkan Yang dibahas oleh beliau adalah Laki-laki Karena memang Solat hukum solat berjamaah Laki-laki ini masih dipersilisikan Para ulama Karena mahalul filaf Solat jamaah yang masih dipersilisikan Para ulama adalah Orang laki-laki Karena untuk Hukum solat berjamaah Bagi perempuan itu Sepakati hukumnya sunah Dan menurut Imam Ibn Suja Dan Imam Al-Rafi'i Beliau berpendapat bahwa Hukumnya solat sunah adalah sunah mu'akkan Sunah yang sangat dianjurkan Atau Bahasanya Imam Al-Libayyul Juri Adalah sunah a'in Artinya sunah Ibadah sunah Yang dikhitabkan keperorangan Adalah menurut pendapat Al-Aswah Yang dibawa Yang diusung oleh Imam An-Nawawi Imam Sharafuddin Yahya An-Nawawi Beliau berpendapat bahwa Hukumnya solat berjamaah adalah Fardu kifayah Artinya Fardu kifayah Artinya Ketika Di suatu tempat daerah itu Tidak ada yang mengerjakan sama sekali Itu maka hukumnya Seluruh Seorang Desa itu Hukumnya dosa Apabila Ada salah satu Masyarakat yang mengerjakan Solat berjamaah Di satu tempat Yang terlihat syiarnya Maka itu hukumnya Gugur untuk dosa yang lain Untuk orang-orang yang lainnya Sebagaimana Memang seperti ini Definisi dari Fardu kifayah Mungkin Imam An-Nawawi ini Mengutif dari hadisnya Kanji Nabi Yang disitu Kanji Nabi Memberikan suatu Indimidasi ancaman Kepada orang-orang yang Tidak mau Mengikuti solat jamaah Beliau mengatakan Kurang lebihnya Seperti ini Aku akan membakar Orang-orang yang Rumahnya Orang-orang yang Tidak mengikuti jamaah Dan untuk batasan Minimal seorang makmum Mengikuti jamaah Minimal artinya Dia dikatakan Mendatangkan Fadidah jamaah Untuk solat selain Solat jamaah Itu minimal adalah Selama Belum Buluk salam Yang pertama Meskipun dia tidak Ikut duduk bersama Makmum Imam tersebut Sedangkan ada pun Untuk Untuk hukum Berjamaah Dalam solat jumaah Adalah hukumnya Wajib Farbu'ai Bahkan menjadi Salat syahnya Solat jumaah tersebut Dan minimal Dikatakan berjamaah Bersama imam Dalam solat jumaah Adalah Satu loka'at Karena ketika Melebih dari Kurang dari satu loka'at Maka Tidak sah Solat jumaahnya Dia mah juga tidak Nah nanti Berarti dia Wajib Menerjakan Solat jumaah Dan wajib Bagi makmum Dia berniat Menjadi makmum Atau ikut Terhadap Imam Artinya Wajib Dia menta'i Eh bukan Niat bermakmum Sedangkan untuk Imam hukumnya Sunnah Selamat menikmati Faslun Tadi saya membaca Tiga Artinya memang Lapan Faslun ini Bisa dibaca Rafa' Langsung dan Jir Rafa' Dengan Menakdirkan Menjadi Mubadak Dari khabar Yang dibuang Faslun Ayyhadar Faslun Hada Mubadak Atau Menjadi Koba Dari Mubadak Yang dibuang Hada Faslun Wasolatul Jamati Al-Waw Iskidna Fiyatun Solatul Mubadakun Marfu'un Bikid Tidak Waramat Rafihi Dematul Bakhid Nga Afihini Annahu Ismu Mufradun Wasolatul Mudafu Al-Jamaati Mudafu Ilayhi Derijani Kamakola Fil Al-Fiyah Al-Mubadak Sember Umum Amadu Terus Jamaati Mudafu Ilayh Wa'alaman Gejaruhi Wa'alaman Gejaruhi Kasutun Dhafi Al-Fiyah Kamakola Fil Al-Fiyah Wastani Yajiruman Umin Awfi Ida Amin Liru Jali Jatuh Lama Jum'atul Al-Fiyah 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 Mujahruhi Gairuh Mudaf Al-Jum'ati Mudafun Ilayhi Mudafun Ilayhi Jadi Untuk Iqramnya Gairuh Itu Sebagaimana Dalam Al-Fiyah Wastani Wastani Majuruh Bidu Rimuh Bima Liru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh